Intro Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 27 ayat 19 Kamu adalah hatimu. Saya pernah membaca buku berjudul Politik Itu Suci, karya Bapak Sabam Sirai. Membaca judul itu saja sudah langsung penasaran. Apa benar Politik Itu Suci? Setelah membaca masih sekilas saja, sangat terasa jiwa dan hati penulisnya. Panggilan hatinya yang tak bisa ditawar. Untuk merawat kesejahteraan bagi semua tanpa terkecuali. Keadilan bagi semua secara sungguh-sungguh manusia. Tak jarang ia harus mengalami kepahitan. Sebab kesucian dalam arti tidak mau membuat semuanya menjadi samar atau seolah-olah. Tetapi tegas dalam rasa dan teguh dalam jiwa. Pahit ya pahit, manis ya manis. Mengelola keputusan dengan jiwa patriot sejati. Ia tidak bisa mendua hati dalam keputusan politisnya. Dari semua politisi di masanya, hanya dia yang pernah berani menginterupsi seorang penguasa. Kalau semuanya diam, tak berkata apa. Dia punya nyali besar, cukup kuat dan berani dan dia sangat dihormat. Kamu adalah hatimu. Seperti air mencerminkan wajah, menunjukkan apa adanya. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Salomo. Siapa, apa, bagaimana kita adanya tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, dari hati kita sendiri. Kita adalah isi hati kita. Cepat atau lambat, bungkus apapun yang kita buat menutup keaslian manusia kita, apa isi yang sebenarnya di hati kita akan terungkap. Jika hatimu isinya adalah kejujuran, ketulusan, bersih, kebajikan, kebenaran, tidak bercabang, tidak ada kebohongan, atau sebaliknya, itu pasti sangat dapat dirasakan oleh siapapun di dekatmu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang lain tidak tahu isi hati kita. Hanya bisa menebak, bisa benar, bisa salah. Tetapi kamu dan Tuhan tahu sayangnya kita suka berkelit. Padahal jujur jauh lebih baik. Berkelit akan lebih menambah dosa. Jadilah manusia baru karena Tuhan sudah membuat kita baru dengan anugerahnya. Jangan sia-siakan pemberian Tuhan. Hati yang baru diisi oleh firman Tuhan terbuka untuk diperbaiki. Jujur akan isi hati jauh lebih positif. Walau mungkin bisa dituduh tidak bijaksana. Tetapi ingatlah hati yang jujur, yang benar Tuhan berkenal. Manusia baru di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Manusia baru di dalam Kristus belajar terus mengikuti hati Tuhan. Yesus juga mengajarkan karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah engkau mengingatkan kami bagaimana kami sungguh-sungguh digambarkan oleh hati kami. Tolong kami Tuhan supaya hati kami semua selalu diisi oleh kebenaran firmanmu. Engkau yang sudah membaharui hati pikiran dan hidup kami. Biarlah hidup kami senantiasa nyata di dalam kebaikanmu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia di dalam kebenaranmu. Sehingga hidup kami, perjalanan kami, diri kami menunjukkan citra Kristus yang sudah engkau baharui di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami melalui kata dan perbuatan yang berkenan kepadamu. Sebagai manusia yang sudah Tuhan selamatkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Allah Bapak, persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih.